yang bagus itu bisa membagi waktu sesibuk apapun kalian, bagilah waktu untuk orang yang kalian sayang, bener gak cuy? oke balik lagi masih bersama gue Sobrai, oke brother ini gue sekarang mau pulang ya karena udah mau maghrib, ini tadi gue habis ngeplok-ngeplok ceria disini, buat kalian yang belum nonton, kalian tonton aja videonya yang sebelumnya nanti ke video ini gitu cuy langsung ngegas lagi ya udah maghrib tapi masih rame, cuman udah maghrib dan gue ada urusan juga gitu brother aduh macet anjir nah macet sekali kan kalau misalkan malam udah pasti bakalan macet brother, nah gue makanya gitu sekarang gak langsung balik aja gitu cuy jadi sebelum kita mulai ke videonya, kalian wajib subscribe channel ini dan follow juga instagram gue sobrai 98 oke brother, buat kalian yang sudah subscribe channel ini tembusin seru ribu like biar gue lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang dapat menyebabkan kalian terhibur aduh cuy macet parah ya jadi gue jadi ngomong agak belepot aja barusannya karena ini fokus ke jalan ini cuy takutnya gitu kan terjadi sesuatu halang ya ya bismillah aja lah cuy semoga selamat sampai rumah ya cuy kita lurus aja cuy jadi gue lurus ya jalan bawah yang tadi ya cuy aduh macet parah hati-hatilah brother jangan sampai lah terjadi sesuatu hal ya ini kita belok lewat siri cuy lewat jalan tadinya sekalian gue ngasih tau juga biar kalian yang belum paham juga tadi kan gue omkiannya ke sedetail ya gitu yang sedetail dari awasananya gitu cuy lewat sini cuy takutnya gue kelebihan anjir gue juga lupa barusan lupa cuy gue juga cuy takutnya kelebihan gitu cuy males jalan sana mau kejebak macet cuy bisa jalan sana juga cuman pasti kejebak macet brother karena gue ya mau-mau lah cepet kejebak macet kesel gitu brother kesel gitu kan kalau misalkan kejebak macet disana maupun gue pake metik juga ya pastilah pegal gitu cuy pengen buru-buru nyampe rumah lah gitu cuy nah buat kalian yang belum nonton video gue tadi nge-plog-nge-plog cuy ya di alun-alun si anjir itu ya kalian bisa tonton aja di video sebelumnya gitu cuy rame juga anjir huh sampai desek-desekan gitu gak nyangka banget kan gitu desek-desekan disitu biasanya mah hari-hari biasa mah gak biasa aja be aja gitu gak sampai segitunya mungkin terakhiran juga gitu brother ya disana enak buzzernya gitu cuy sayangnya ada musik juga sih disana gitu jadi gue tinggal tenang gitu kalau misalkan nge-plog-nge-plog segera aja jadi juga tadi juga gue jalan-jalan ya tapi pemandangannya enakin dari atas gitu brother dan gue gak banyak moceh anjir disana ya sedikit-sedikit lah pelan-pelan juga gue ngomong gitu semoga aja ya suara aja suara gue kedengeran gitu karena banyak yang liatin anjir cuman gue yang bikin vlog disana orang-orang mah gak bikin vlog cuman foto-foto doang gitu tapi gak tau sih kalau misalkan gue gak liat cuman kayaknya gitu cuman gue tadi disana yang bikin vlog kayak gitu jadi emang hari niat tadi pagi juga sih gue bikin vlog bisitu ya nah ini tuh jalan sini ya nanti rutenya gue kasih tau lah pokoknya terus-suri aja ini jalan ini ya cuy oke ya gue kembali lagi ngoceh ke tempat yang tadi ya disitu ya gue ceritain aja dulu lah sambil ini sambil gue ngoceh-ngoceh sambil pulang aja di jalan gitu kan biar gak sepi aja gue gak ngoceh-ngoceh karena gue itu identiknya selalu dengan ngoceh-ngoceh ceria gitu dimanapun berada gitu brother pokoknya buat kalian pantengin aja terus gue selalu dukung gue gitu cuy semoga aja gue cepet dapet rejeki dan gue bisa ngasih ke kalian juga gitu cuy duangin aja lah gitu untuk gue dan kalian gitu lah gue juga saling-saling mendoakan lah brother lah intinya kayak gitu ya nah ini kalau misalkan kita nahan sebentar cuy waduh bakalan macet cuy matukannya disini tuh harus serpet-serpet gitu cuy ini suasana udah mulai agak gelap-gelap gimana gitu cuy semoga aja lah di frame gue maaf enggak gelap-gelap enggak gitu cuy tapi ini udah mulai gelap-gelapan kayaknya teguh ini juga juga gak pakai sarung tangan juga ya brother jadi jangan dicontoh brother kita jalan sini tak cuy belok kesini udah ini pasti tuh depannya itu ramayana gitu cuy gue bakalan kurang ke arah Cibalagungnya cuy karena gue mau ke maksudnya arah ke alanjangari jalan jangari jalan waduk cirata lah lebih tepatnya gitu biar gak bingung juga kan jadi gue tuh pulang ke arah waduk cirata gitu kalau kalian bingung ke waduk cirata gitu kalian bingung gitu ini ikutin aja angkot yang warna biru langit cuy itu udah pasti nyampe ke waduk cirata cuy buat orang luar gitu lah yang gak tau daerah sini gitu brother ini gue jalan sini aja kalau misalkan jalan situ ya mau jalan sini aja lah nah ini gue jalan sini cuy semoga aja baterai kameranya gue bisa nyampe hindu lah gak mati disini gitu cuy karena tadi baterainya udah mau habis juga semoga aja lah nah ini tuh ramayan nah ya gue lewat sini buat kalian juga yang pengen gak mau ngecebak macet atau menghindarin rajia gitu cuy bisa jalan sini cuy jadi aman gitu kalau misalkan dari Tugutauco juga tadi ada juga gitu brother ya cuman buat nyamanin doang gitu cuy gak rajianya gitu cuy nah kalau misalkan gak mau macet lah intinya gitu jalan sini bisa lebih cepet ke arah situ juga kita ke arah alun-alun ke arah alun-alun nah kalau misalkan kita gak ngebusuk gitu cuy wah auto bakal lama gitu cuy makanya kita gaskin aja cuy mumpung gak lagi apa gak lagi gas-gas tipis-tipis gitu cuy agak seken cuy lewat bawah ya cuy ini udah ula gua udah arah waduk cirata cuy duh sore hari yang sangat enakin cerah ceria gitu brother untuk nge-plop vlog juga ya dan reading-reading santuy gitu sayangnya gua gak bareng dedeng mas gitu gak bareng siaya gitu kalau bareng siaya pasti lama eh pasti lama anjay pasti rame maksudnya cuy bukan lama ya lama juga pasti lama juga sama siaya gitu gak bakalan dulu pulang gitu sayangnya gitu tadi juga disana gua pengen goda-godain dedeng mas cuman agak gimana gitu kalau misalkan di tempat keramean gitu agak bingung juga gitu brother kalau misalkan goda-godain ya tempat rame gitu pasti gak jelas juga lah kalau misalkan tempatnya gak rame-rame banget gitu cuy nah enak kan buat goda-godain gitu dedeng mas gitu tadinya gua belum mau pulang cuman ada urusan dari tadi diteleponin terus cuy gua gua gak angkat juga udah gak seken aja lah pulang gitu daripada gua kelamaan disitu keburu malam urusan gua juga gak kelar gitu kan ini mah kan gua nge-vlog juga beres menghibur kalian dan urusan gua juga beres gitu cuy kelar gitu intinya kayak gitulah kita tuh harus pinter-pinter membagi waktu gitu dalam keadaan apapun kita tuh harus membagi waktu gitu terutama yang punya pacar dan punya istri kalian atau pasangan lah intinya lah istri jadi harus apa ya aduh ini apa ya harus bisa membagi waktu mana buat main mana buat nyenengin pasangan kalian lah gitu cuy jadi buat kalian jangan sampai pasangan kalian terbengkalai kasian juga lah gitu kan dibelangkalain gitu mereka juga butuh hiburan setidaknya kalian mengerti gitu ini gua ngasih saran kayak udah yang punya pasangan aja gitu ya sepengalaman dari gua gitu ya gua selalu ngutamain pasangan gua ada waktu gua waktu gua abisin waktu gua waktu sama pasangan gua sama pasangan gua intinya mengerti keadaan dan mengerti waktu yang bagus itu bisa membagi waktu sesibuk apapun kalian bagilah waktu untuk orang yang kalian sayang bener gak cuy aduh gua bijak banget anjay ini kata-kata ya cuy para madode anjir lah pokoknya gak ken lah sore hari ini gua emang agak-agak gimana gitu cuy agak-agak macu-macu ceria gitu cuy ini takut kamera baterai gua udah mau habis kita coba minggir aja dulu gitu brother bingung gua tadi juga pengen foto-foto eh gak ada yang ngotoin anjir sendiri aja bingung gua anjir apalagi muka gua kusut banget anjir tuh gak bisa dirapiin rambut gua berantakan banget lah gak apa-apa sih rambut berantakan asal jangan hidup gua aja lah yang berantakan gitu cuy parah kalo misalkan hidup juanya ikut-ikutan berantakan gitu brother tuh rame banget ya hari minggu mungkin hari weekend ore weekend ya jadi rame gitu cuy biasanya gua kan di tempat gua aja di bawah gua nge-vlog gitu ya gak jauh lah gak jauh dari tempat gua gitu sekarang gua ini ke Cianjur kotanya gitu emang gua juga orang Cianjur cuman gua Cianjurnya kampung cuy yang tadi itu Cianjur kotanya gitu brother nah Cianjur kotanya yang tadi gua nge-vlog disana gitu cuy itu Cianjur kota lah masuk Cianjur kota disitu kalo gua Cianjurnya kampung ya di ayah gua gak gak jelasin detail tempat guanya dimana kalian kalo misalkan udah yang ikutin vlog gua dari awal gitu gua bikin moto vlogan gitu durunya kan gua modifikasi tuh review review modifikasi tailook baby look sekarang gua lebih ke moto vlogan kalian pasti tau tempat dimana gua rumah gua dimana dan gua udah bikin vlognya gitu dari rumah gua langsung kurang ke rumah gua jalannya gitu gitu liat aja lah di vlog gua nah ingetin jalannya itu pasti ketemu sama gua gitu cuy ya lebih tepatnya kalian DM aja lah ke Instagram gua makanya buat kalian yang belum follow Instagram gua follow aja Instagram gua biar kalian juga bisa sharing lah sama gua gitu kan enak kan langsung sharing sama gua di DM gitu ataupun nantinya gua bisa sharing lah di WA maupun WA gua WA bisnis ya pribasi juga gitu pokoknya di DM juga bakalan gua respon langsung gitu cuy gak bakalan gua kacangin lah intinya gua gak kayak gitu orangnya soalnya gua juga tanpa kalian ada bukan apa-apa lah gitu cuy siapapun orangnya juga tanpa kalian bukan apa-apa lah gitu cuy jadi gua itu bakal selalu ngutemain kalian juga kalo misalkan kalian DM gitu kalo misalkan kalian komen gua bakalan bales maaf-maaf aja kalo misalkan gua telat balesnya tapi setidaknya gua bakalan bales komen kalian gitu cuy jadi buat kalian yang pengen gua ngonten apa lagi sama siaya juga kalian bisa komen aja di bawah video ini gitu cuy aduh rame banget ya ini tuh cuy sore hari ya tuh macet anjir kata gua juga untung gua tadi gak kelewat ya cuy tadi hampir kelewat gitu takutnya gua kelewat wah kalo misalkan kelewat arah jalan ciki dang udah wah gak bakalan nyampe sini sekarang pasti nyampe nya malem gitu brother dalam mungkin ini gua ngeplug segini aja dulu ya dan ini udah mau maghrib juga baterai kamera gua takutnya habis juga dan semoga kalian terhibur dengan video gua kali ini dan ngeplug gua kali ini semoga kalian terhibur intinya gua akan menghibur kalian gitu so jadi segitu aja untuk videonya jangan lupa like comment dan subscribe dan follow juga instagram gua sobra98 see you next video bye so Sampai jumpa.